Peranan Roh Kudus dalam pengilhaman firman Tuhan, khususnya penerjemahan kata Allah, Yahweh, dan nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus adalah kuasa pawahyuan dan merupakan sang pengilham dan sang penerjemah dalam Alkitab. Roh Kuduslah yang memberi inspirasi untuk penulisan kitab-kitab Alkitab dalam tiga bahasa utama, bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Kata Allah adalah kata resmi Alkitabiyah sejak kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Semit, bahasa Aram, Ibrani, dan Arab. Bahasa Arab dan bahasa Ibrani, kedua-duanya berasal dari bahasa Aram, dan ketiganya merupakan satu rumpun bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan bahasa Brunei dari rumpun Malayu. Dalam tiga bahasa Semit itu, kata untuk yang disembah sebagai sang pencipta adalah sama. Bahasa-bahasa Semit itu mempunyai kata dan makna yang sama untuk kata Allah. Tetapi pelafalan yang sedikit berbeda, yaitu A, atau Alef, Alap, Alif, dan El, Lam, Lamed, Lamed, dan Ha, He, atau Ha. Ketiga huruf itu dalam bahasa Ibrani sudah ada dalam kejadian 1 ayat 1, sejak awal pewahyuan firman Tuhan. Sebagian kitab Ezra dan sebagian kitab Daniel aslinya tertulis di dalam bahasa Aram dan bukan dalam bahasa Ibrani. Namun, tiga huruf A, L, H tetap ada, yakni 84 kali dalam bahasa Aram. Alkitab Yahudi yang berbahasa Arab sampai hari ini pun tetap menggunakan kata Allah. Sebab memang kata itu, A, L, H adalah sama dengan bahasa Ibrani. Seperti di Indonesia, kata saudara diucapkan orang Manado, sudara, atau kata firman diucapkan orang Batak, firman. Kata dasar untuk Allah dalam bahasa Ibrani diucapkan Eloh, atau Elowah, dan Elohim. Sedangkan dalam bahasa Aram, Elah, dan Allahah. Kemudian, bahasa Arab, Ilah, dan Allah. Jadi, kata Allah sudah dipakai dalam Alkitab Orang Yahudi selama 2000 tahun sebelum zaman Muhammad, Nabi Islam itu. Demikian pula, kata Allah sudah ada di dalam Alkitab Kristen selama 600 tahun sebelum zaman Muhammad. Menurut First Encyclopedia of Islam, E.J. Brill tahun 1987, halaman 302, halaman 587-591, Kata Allah yang secara linguistik dikenal dari dua sumber di antara kaum kafir Arab, yaitu dari konsep Ilah yang agung, atau Ilah di atas semua Ilah yang dikenal sebagai Allah, yaitu Al-Ilah. Sumber kedua dari sumber induk bahasa Arab, yaitu bahasa Aram, dari kata Allahah, Allah, Sang-Ilah, dari kaum musulman. Sebelum Islam, bahwa bangsa Arab sebelum zaman Muhammad, telah mengakui dan menyembah menurut caranya sendiri, Ilah agung yang disebut Allah, Sang-Ilah, kalau bentuknya sesungguhnya berasal dari sumber Arab, atau kalau sumbernya bangsa Aram, dari Allahah, Al-Ilah, rupanya sudah pasti secara mutlak. Oleh karena itu, kita harus mengerti bahwa baik dari sumber Al-Kitab, maupun dari sumber sejarah dan bahasa, kata Allahah sudah dikenal sebelum Islam, sebagai Yang Maha Besar, Yang Agung, satu-satunya Ilah di atas semua Ilah, sehingga dia disebut Al-Ilah, yaitu Allah. 2. Kata Allah dipakai orang Kristen Arab sejak hari Pentecostal, kisah 2 ayat 8-11. Pada hari Pentecostal, roh kudus dicurahkan ke atas semua murid-murid Yesus, sehingga gereja Tuhan lahir. Pada peristiwa hari Pentecostal itu, orang-orang dari 17 bahasa yang berbeda-beda, sedang mendengarkan tentang perbuatan-perbuatan ajaib dari Allah, kisah para Rasul 2 ayat 11. Bahasa yang ke-17 dalam daftar itu adalah bahasa Arab. Semua orang yang hadir pada saat itu, masing-masing mendengar tentang perbuatan Allah dalam bahasa mereka, sesuai tempat asalnya. Jadi, orang-orang Roma mendengar kata Deo dalam bahasa mereka sendiri. Orang Yunani dari Asia kecil mendengar kata Theos dalam bahasa mereka sendiri. Orang-orang Ibrani juga mendengar kata Elohim dalam bahasa mereka sendiri. Orang Aram mendengar kata Elah atau Alaha dalam bahasa mereka sendiri. Bagaimana dengan orang-orang Arab? Mereka mendengar kata Ilah atau Allah dalam bahasa mereka sendiri, tentang perbuatan-perbuatan ajaib dari Allah. Sejak hari Pentecostal sampai hari ini, orang-orang Kristen Arab di Timur Tengah, baik dalam ibadah atau Alkitabnya pun, menggunakan kata Allah. Orang-orang Kristen Arab di Timur Tengah, telah menggunakan kata itu selama 600 tahun sebelum Islam muncul. Lalu, siapakah yang menggerakkan sebagian murid Yesus pada saat itu untuk berbicara bahasa Arab, agar supaya didengar oleh mereka yang berbahasa Arab? Jawabannya sudah pasti, itulah roh kudus. Seperti yang tertulis dalam kisah para rasul 2 ayat 4. Jadi, roh kuduslah yang mensahkan penggunaan kata Allah dalam gereja perjanjian baru. Sekarang, timbul pertanyaan, siapakah yang berhak melarang orang-orang untuk menggunakan kata Allah? Jikalau roh kuduslah yang berinisiatif untuk menggunakan kata Allah pada hari Pentecostal, mengapa guru-guru palsu dan gerakan anti kata Allah mau menuntut penggunaan kata Yahweh dalam tubuh Kristus? Ada banyak sekali bukti sejarah dan arkeologi yang meneguhkan hal ini. Jadi, baik orang Yahudi maupun orang Kristen sudah lama menggunakan kata Allah. Kita tidak mengambil kata itu dari Islam atau dari penyembah berhala. Sekarang ini, umat Kristen yang ada di 40 negara dan dalam 20 bahasa telah menggunakan kata Allah. Sampai saat ini, orang-orang Kristen yang menggunakan kata Allah bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Oleh karena itu, mengapa orang-orang yang anti kata Allah ini terus-menerus menuntut hal-hal yang bukan-bukan? Karena peristiwa di dalam kisah para rasul dua itu adalah karya dan ilham dari roh kudus, maka jikalau kita menolak penggunaan kata Allah, berarti kita menghina karya roh kudus. Jika kata Allah harus dibuang karena pernah dipakai oleh orang-orang kafir, maka kata Theos dan kata Elohim serta kata Yahweh harus dibuang juga. Alasannya adalah karena kata-kata itu telah dipakai untuk penyembahan kepada berhala dalam Alkitab dan di dalam sejarah. Ketiga, kata Yahweh diterjemahkan roh kudus ke dalam bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Aram dan bahasa Yunani. Kata Yahweh diterjemahkan oleh roh kudus atau sang pengilham firman Tuhan dan sang penerjemah menjadi Maorai, bahasa Aram, dalam Dania 5 ayat 23. Istilah yang sama dikutip oleh Paulus dalam kisah para rasul 17 ayat 24 sebagai kurios. Ada banyak ayat dalam perjanjian lama di mana kata Yahweh dipakai, tetapi roh kudus justru menerjemahkannya menjadi kurios saat dikutip oleh para rasul dan penulis perjanjian baru. Kita percaya bahwa seluruh isi Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah hasil karya roh kudus karena Ia yang menggerakkan para penulis perjanjian baru dan memberi ilham kepada mereka untuk menuliskannya. Jikalau tidak demikian, maka jangan lagi disebutkan sebagai firman Tuhan, melainkan pendapat manusia sehingga dapat mencabutnya dari Alkitab. Lihatlah beberapa contoh dari gaya penulisan Tabib Lukas, sang penulis Inji Lukas dan kisah para rasul. Saya sengaja memilih Tabib Lukas karena dia adalah orang Yunani yang menulis kepada orang Yunani, yaitu Theofilus dalam Lukas fasal 1 ayat 1 dan kisah para rasul 1 ayat 1. Dalam bahasa Yunani sebagaimana roh kudus memberikan ilhamnya. Lihat beberapa contoh saja. Yang pertama, dalam Yesaya 40 ayat 3, kata Yahweh diterjemahkan oleh roh kudus dalam Lukas 3 ayat 4 sebagai kurios. Yang kedua, Yesaya 61 ayat 1, kata Yahweh diterjemahkan dalam Lukas 4 ayat 17 sampai 18 sebagai kurios. Yang ketiga, Masmur 118 ayat 26 kata Yahweh diterjemahkan dalam Lukas 13 ayat 35 dan 19 ayat 38 sebagai kurios. Yang keempat, Masmur 110 ayat 1 kata Yahweh diterjemahkan dalam Lukas 20 ayat 42 sebagai kurios. Kesimpulannya, adalah bahwa roh kudus sang pengilham dan sang penerjemah itulah yang menerjemahkan kata Yahweh ke dalam bahasa-bahasa lain. Jadi, jikalau kita memaksakan penggunaan kata Yahweh saja, berarti kita menolak karya roh kudus sebagai pengilham dan penerjemah dalam perjanjian baru. Jikalau kita menolak karya roh kudus sebagai pengilham dan penerjemah pewahyuan dari perjanjian lama ke dalam perjanjian baru, maka, dasar perjanjian baru sebagai firman Tuhan dihancurkan. Ini adalah soal yang sangat mendasar dalam mempertahankan keaslian karya roh kudus di dalam mewahyukan perjanjian baru. Empat, nama di atas segala nama dan satu-satunya nama untuk keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan sangat jelas bahwa nama di atas segala nama hanya diwahyukan secara lengkap dalam perjanjian baru. Pewahyuan nama Tuhan dalam perjanjian lama pertama kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub sebagai El Shaddai atau Yang Maha Kuasa lalu kepada Musa sebagai Yahweh atau Kehidupan Yang Maha Hadir dan akhirnya dalam perjanjian baru sebagai Tuhan Yesus Kristus. Nama itu telah mencakup baik El Shaddai maupun Yahweh dan ditambah Yesus yang artinya Yahweh menyelamatkan. Lihat beberapa ayat firman Tuhan dari kisah para rasul yaitu kitab yang ditulis oleh orang Yunani yaitu Tabib Lukas kepada orang Yunani yaitu Theophilus dalam bahasa Yunani. Hal ini dibuktikan oleh kira-kira lebih dari 13.000 naskah perjanjian baru kuno yang di dalamnya tidak satu pun yang menggunakan kata Yahweh. Semuanya menggunakan kata Kurios Yesus Kristus kisah para rasul 2 ayat 36 sampai 38 fasal 4 ayat 12 fasal 16 ayat 31 bandingkan dengan Filipi 2 ayat 8 sampai 11 karena di tempat itulah kepala penjara Filipi yaitu kota Yunani menerima Yesus. Lihat pula dari kota Yunani lain yaitu Korintus dalam 1 Korintus fasal 6 ayat 11 Di dalam perjanjian lama Yoel fasal 2 ayat 32 Roh Kudus menyaringkan suaranya melalui Nabi Yoel Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan atau Yahweh akan diselamatkan Jikalau kita diselamatkan hanya karena menggunakan kata Yahweh berarti hampir semua orang Kristen di semua bangsa selama 2000 tahun tidak selamat sebab hanya kita yang hidup pada zaman ini yang menggunakan kata itu syukurlah tidak demikian ayat ayat firman Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 32 itu justru dikutip sebanyak 3 kali dalam perjanjian baru namun kutipan tersebut selalu menggunakan kata kurios lihat kisah para rasu 2 ayat 21 kisah para rasu 22 ayat 16 dan surat Roma 10 ayat 13 siapakah kurios siapakah Yahweh tidak lain dari yang sudah dinyatakan dalam nama di atas segala nama yaitu kurios Yesus Christos Tuhan Yesus Christus atau The Lord Jesus Christ Allah kita tidak terbatas pada satu bahasa tetapi dia yang menciptakan semua bahasa dapat dikenal dalam semua bahasa ada banyak hal lain yang bisa dibicarakan dan pasti banyak pertanyaan yang harus dijawab tetapi ini merupakan cicipan mula-mula untuk mengetahui dasar kebenarannya dengan demikian kita memiliki dasar untuk menolak faham eksklusif yang menolak penggunaan kata Allah kita dapat menolak mereka yang menuntut bahwa kita harus menggunakan Yahweh bahkan menggantikan nama Yesus menjadi Yeshua kita harus menolak mereka yang berusaha untuk membawa kita kembali kepada bahasa Ibrani seolah-olah Tuhan kita hanya dapat dikenal dalam satu bahasa segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi Bapak anak dan roh kudus kembali kembali Terima kasih.